Fanny Suhi mengungkapkan bahwa pencipta lagu Asma Librasi tidak menerima royalti yang seharusnya, meskipun lagu tersebut telah menghasilkan setengah miliar rupiah. Ia menyatakan bahwa pencipta lagu tersebut harus meminjam uang untuk membiayai pendidikan anaknya. Fanny juga menekankan betapa ironisnya situasi tersebut. Dimana orang-orang yang tidak berhak justru mendapatkan paling banyak tanpa adanya transparansi. Dia menambahkan bahwa royalti dari lagu tersebut sudah cukup signifikan mengingat meledaknya lagu tersebut yang membantu mendongkrak popularitas Suji Bornean. Fanny juga mengungkapkan bahwa mereka yang tidak berhak atas royalti dapat membeli barang-barang mahal. Sementara, pencipta lagu masih tinggal di rumah kontrakan yang atapnya bocor. Meskipun mengalami ancaman ketika berusaha membagikan permasalahan ini. Fanny tetap bertekad untuk memperjuangkan keadilan. Tim Mek Tirta, salah satu pencipta lagu Asma Librasi, mengucapkan terima kasih kepada Fanny dan menyampaikan dukungan melalui unggahan di Instagram. Saat ini, Suji Bornean hanya menyisakan satu anggota asli, Aditya Ilyas, setelah Fanny dan Bagas Presetio keluar. Dan Fanny kini aktif sebagai solois dengan dukungan dari mantan anggota lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!